Terima kasih. 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 Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terambil dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sudara-sudara yang terkasih, Allah mengendaki agar kita dapat mengasihinya dan mengasihi sesama kita, namun kita belum mampu melakukannya. Di hadapan Tuhan saya mengaku bahwa saya belum mampu melakukan apa yang Tuhan mengendaki. Hari ini kami tunduk dalam penyesalan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, ampuni kami. Mari kita masuk saat ini segenap. Dalam Kristus kami mohon. Terima kasih telah menonton. 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 Yang positif terserang virus ini Mari Bapak Anggoyang Hadi dalam kehidupan mereka Memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan Sehingga sejauh-jauh kami ini Boleh segera merasakan tubuh yang sehat kembali Tubuh yang terbebas dari penyerangan virus ini Dan sejauh-jauh kami ini Boleh segera kembali ke rumah Berkumpul bersama dengan keluarga Berkumpul dengan masyarakat Dan boleh menjalani kehidupan seperti sedia kalah Tuhan Yesus kami juga berdoa Untuk setiap jemaatmu di gereja ini Tuhan yang akan selalu melindungi kami semua Tuhan yang akan menjauhkan kami dari penyebaran virus ini Tuhan juga mampukan kami Untuk kami dapat menahan diri Sebab saat ini kami tidak bisa melakukan aktivitas Seperti biasanya Mampukan kami untuk tetap menahan diri di rumah saja Mampukan kami untuk bersabar dalam segala hal Sehingga kami boleh bersama-sama menjaga penyebaran virus ini Bapak di dalam surga Kami juga menyerahkan setiap pergumulan kehidupan kami Dalam ibadah keluarga ini Kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan Oleh karenanya mohon pertolongan Tuhan Untuk kami dapat menerima firman dengan baik Merenungkannya Terlebih mampukan kami untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari Inilah doa kami Yang kami pinta dan kami haturkan Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup Terpujilah engkau dari sekarang sampai sepanjang masa Amin Ibu bapak dan sesuatu yang terkasih Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan Yang terambil dari 1 Petrus pasalnya yang kedua Ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 1 Petrus pasal 2 Ayat 1 sampai dengan ayat 10 Yesus Kristus batu penjuru Karena itu buanglah segala kejahatan Segala tipu muslihat Dan segala macam kemunafikan Kedengkian dan fitnah Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir Yang selalu ingin akan air susu yang murni Dan yang rohani Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan Dan datanglah kepadanya Batu yang hidup itu Yang memang dibuang oleh manusia Tetapi yang dipilih dan dihormat dihadirat Allah Dan biarlah kamu juga dipergunakan Sebagai batu hidup Untuk pembangunan suatu rumah rohani Bagi suatu imamat kudus Untuk mempersembahkan persembahan rohani Yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah Sebab ada tertulis Dalam kitab suci Sesungguhnya Aku meletakkan di sion sebuah batu yang terpilih Sebuah batu penjuru yang mahal Dan siapa yang percaya kepadanya Tidak akan dipermalukan Karena itu bagi kamu yang percaya Ia mahal Tetapi bagi mereka yang tidak percaya Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru Juga telah menjadi batu sentuhan Dan suatu batu sandungan Mereka tersandung padanya Karena mereka tidak taat kepada firman Allah Dan untuk itu Mereka juga telah disediakan Tetapi kamulah bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan Kepada terangnya yang ajaib Kamu Yang dahulu bukan umat Allah Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya Yang dahulu tidak dikasihani Tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihani Demikianlah sabda Tuhan Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari Oceana 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 Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pernahkah Saudara melakukan sesuatu yang baik Namun Tidak dianggap oleh orang lain Pernahkah Pernahkah saudara dibilang Sok suci Saat saudara melakukan perintah Tuhan Pernahkah Pernahkah saudara dibilang Alah Gaya Ketika saudara melakukan hal yang baik Pernahkah juga saudara dirasani banyak orang Ketika saudara mengajak mereka untuk melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan Dan Pernahkah Saudara melakukan hal-hal yang baik Namun saudara malah dibenci oleh banyak orang Mari kita renungkan bersama dalam kehidupan kita Pernahkah Kita merasakan semuanya Ya Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya yakin Banyak diantara kita yang pernah merasakan hal-hal Yang tadi saya sampaikan itu Ya kadang-kadang hal ini membuat kita kemudian Merasa bingung Mengapa terjadi Kita melakukan hal yang baik Kita melakukan kehendak Tuhan Kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan Tetapi tanggapan orang lain berbeda dengan yang kita harapkan Ya Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Orang kuat Apa syarat orang disebut sebagai orang yang kuat Ya kalau dia tidak melakukan sesuatu Ya tidak mungkin dia disebut orang yang kuat Kalau tidak mengerjakan sesuatu Dia juga tidak akan mungkin Dikatakan orang kuat Kita mengatakan orang itu kuat Jika orang itu dapat mengangkat Mendorong Menarik Atau Mengalahkan sesuatu Jadi orang itu disebut kuat Kalau dia dapat mengangkat sesuatu Dia dapat mendorong sesuatu yang berat Dia dapat menarik sesuatu yang berat Atau Dia dapat mengalahkan sesuatu Baru dia disebut kuat Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sebenarnya konsep ini sama Dengan konsep di dalam kehidupan iman Di dalam kehidupan rohani kita Iman disebut kuat Jikalau iman itu dapat mengalahkan Hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita Sekali lagi Iman itu disebut iman yang kuat Jikalau kita dapat mengalahkan Hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita Selama kita tidak melakukan apa-apa Selama kita tidak bisa mengalahkan diri kita Mengalahkan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita Belum bisa kita disebut memiliki iman yang kuat Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kembali dulu pada perikub 1 Petrus Pasal yang kedua Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 10 tadi Firman Tuhan hari ini merupakan suatu ajakan Kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus Untuk mengalami sebuah perubahan kehidupan Untuk mengalami sebuah pertobatan di dalam kehidupannya Lalu berfokus pada teladan Yesus Kristus Jadi melakukan bahan Melakukan kelahiran baru Yang kemudian diikuti dengan melakukan Apa yang menjadi teladan Kristus di dalam kehidupannya Mari perhatikan Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dalam ayat yang pertama Disana dikatakan bahwa orang-orang percaya Itu harus meninggalkan Kejahatan Tipu muslihat Kemunafikan Kedengkian Dan fitnah Mengapa Kelima hal ini Disebutkan dalam kitab Petrus Saya rasa Bapak Ibu dan Saudara Inilah yang terjadi pada saat itu Inilah yang terjadi dalam masyarakat saat itu Dimana masyarakat penuh dengan kejahatan Masyarakat melakukan tipu muslihat Masyarakat saat itu penuh dengan kemunafikan Orang-orang saat itu penuh dengan kedengkian Dan fitnah disebar disana Sini Sehingga melalui surat ini Disampaikan kepada umat Tuhan Kepada orang percaya bahwa Mereka harus berbeda Dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu Mereka harus berani tampil beda Tidak mengikuti lagi cara hidup yang lama Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah Mereka harus dilahirkan baru Di dalam kehidupannya Ya Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Lahir baru Merubah kehidupan Dari kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru Tidak mengubah situasi dan kondisi kehidupan umat Tuhan menjadi lebih baik Jadi perubahan hidup yang dilakukan umat Tuhan Dengan meninggalkan berbagai macam hal-hal yang tadi Tidak merubah kehidupan mereka menjadi lebih baik Ya bisa membedakan ya Bapak Ibu Jadi ketika mereka melakukan hal-hal yang baik Itu tidak merubah situasi dan kondisi tidak Kenapa saya katakan demikian Karena ketika mereka melakukan hal yang baik Ketika mereka dilahirkan baru Ketika mereka meninggalkan kejahatan Tipu muslihat Kemunafikan Kedengkian Dan fitnah Justru mereka akan ditentang oleh orang-orang di sekitarnya Jadi ketika mereka melakukan kehendak Tuhan Ketika mereka melakukan kehendak Bapak di surga Ketika mereka lahir baru Tidak mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik Kehidupannya suasana menjadi lebih baik Tidak Tetapi justru Dikatakan disana mereka akan ditentang oleh dunia Mereka akan ditentang oleh banyak orang yang melakukan hal-hal yang buruk tadi Ya Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tapi ini sebuah tantangan Sebuah tantangan rohani Sebuah tantangan iman Bagaimana orang percaya Tetap mampu lahir baru Tetap mampu melakukan pertobatan Sekalipun banyak tantangan yang harus dia hadapi dalam kehidupan Ayat yang kedua Dan ayat yang ketiga Mereka yang sudah percaya pada Kristus Diajak untuk melihat Dan merasakan kembali karya Yesus Karya Tuhan di dalam kehidupan mereka Ketika mereka mau merasakan kasih Kristus Ketika mereka mau merasakan Jamahan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka Maka mereka akan memiliki keinginan Untuk tetap dekat dengan Tuhan Jadi merasakan kembali karya Tuhan dalam kehidupan mereka Ini akan membuat mereka selalu ingin dekat dengan Tuhan Digambarkan di sana Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan Sama seperti seorang bayi Yang selalu ingin air susu ibu Perhatikan anak kecil Perhatikan seorang bayi Bagaimana dia sangat butuh air susu ibunya Bagaimana dia terus menginginkan air susu ibu Karena dia merasakan melalui air susu ibu itu Ada kedamaian Ada ketenangan Ada ketentraman Dan ada segala hal yang baik Yang ia terima Sama dengan orang percaya Ketika dia terus membutuhkan Tuhan Ketika dia terus mau dekat dengan Tuhan Maka hal-hal yang baik Akan menjadi bagian di dalam kehidupannya Ayat yang keempat Sampai dengan ayat yang ke-8 Petrus mengingatkan Kepada umat Yesus Bahwa Yesus itu adalah batu penjuru Bapak Ibu dan Saudara Biasanya bangunan itu ada batu penjurunya Batu penjuru ini sebagai poros Sebagai pusat dari pembangunan sebuah bangunan Yesus adalah pusat Yesus adalah titik fokus Teladan untuk orang-orang yang percaya Di dalam membangun imannya Tidak ada batu penjuru yang lain Tidak ada fokus yang lain Selain Tuhan Yesus Kristus Jadi setiap orang percaya Yang ingin menumbuhkan imannya Dia harus berpusat Pada Yesus Kristus Ya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Namun seperti yang saya jelaskan di awal tadi Ada orang Yang menjadikan Yesus itu sebagai batu penjuru Namun ada kelompok orang lagi Yang menganggap Yesus justru sebagai batu sandungan Ini yang menyebabkan orang-orang percaya itu Melakukan hal-hal yang baik Namun ditentang oleh banyak orang Orang-orang percaya Menganggap Yesus sebagai batu penjuru Namun orang yang tidak percaya pada Yesus Menjadikan Yesus sebagai batu sandungan Jadi orang percaya yang melakukan teladan Yesus Menjadi batu sandungan bagi mereka Hal-hal yang baik yang dilakukan Oleh pengikut Kristus Menjadi sandungan bagi mereka Ini yang menyebabkan Bapak Ibu dan Saudara Bahwa ada perselisihan Ada perbedaan yang terjadi Antara umat Tuhan Dengan orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus Kristus Nah ayat yang ke-9 dan ke-10 Panggilan Setiap orang percaya Untuk tetap Menjadikan Yesus sebagai batu penjuru Mereka harus menjadi batu-batu yang hidup Mereka harus melakukan banyak karya dalam kehidupan mereka Mereka harus melakukan banyak hal yang baik dalam kehidupan mereka Bersaksi tentang Yesus di dalam kehidupan mereka sekalipun Apa yang mereka lakukan menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar Akan banyak tantangan Akan banyak perlawanan Akan banyak godaan dan sebagainya yang akan dihadapi oleh umat Tuhan Ketika melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Ternyata Bahwa tantangan dan hambatan Untuk melakukan teladan Yesus Itu bukan hanya dihadapi oleh orang zaman sekarang Tidak Tantangan dan hambatan itu sudah dialami oleh orang-orang terdahulu Bahkan Yesus pun mengalami penolakan Yesus pun mengalami tantangan dan hambatan di dalam kehidupannya Ketika dia melakukan hal-hal yang baik bagi orang-orang di sekitarnya Petrus juga mengingatkan kepada umat pada saat itu Mereka akan ditentang oleh orang-orang di sekitarnya Yang menganggap Yesus bagi batu sandungan bagi mereka Bukan sesuatu yang mudah Bukan sesuatu yang ringan Sesuatu yang berat Yang harus dihadapi oleh setiap umat Tuhan Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kuatkah Dan mampukah kita bertahan Di dalam iman kita pada Tuhan Yesus Kristus Dan kuatkah kita untuk tetap bersaksi Untuk tetap berkarya dalam Kristus Sekalipun banyak orang yang akan menentang dan menghambat Hal-hal yang kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tantangan Ujian Sepertinya memang diperkenankan Tuhan hadir dalam kehidupan kita Hambatan-hambatan Penolakan-penolakan Sepertinya memang dibiarkan Tuhan Terjadi dalam kehidupan kita Kenapa Karena inilah yang akan justru membuat iman kita semakin kuat Tantangan ini justru yang akan membuat kita semakin naik level Naik tingkat di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus Kalau gak ada tantangan Bapak Ibu dan Saudara jalan kita biasa-biasa aja Kalau gak ada ujian ya kita segitu-segitu aja Gak ada level yang lebih tinggi lagi Oleh karenanya sekarang kembali pada pertanyaan di awal tadi Saudara pernah melakukan hal yang baik tapi tidak dianggap? Pernah Saudara pernah dibilang sok suci? Pernah Saudara pernah dibilang gaya saat berbuat baik? Pernah Saudara pernah dirasani banyak orang Saat Bapak Ibu Saudara mengajak mereka untuk melakukan hal yang baik? Pernah Dan yang terakhir pernahkah Bapak Ibu melakukan hal yang baik namun malah dibenci orang? Pernah Tapi Bapak Ibu dan Saudara saya ingatkan kembali Itu semua adalah hal yang biasa Kenapa perhatikan zamannya Yesus, zamannya Petrus, zamannya yang lain juga merasakan hal yang sama Dan Tuhan memang membiarkan itu terjadi Supaya apa? Iman kita semakin kuat Orang yang kuat adalah orang yang dapat mendorong, orang yang dapat mengalahkan tantangan di dalam kehidupannya Nah Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan Mari Yang pertama Jadilah manusia yang baru Tinggalkan hal-hal buruk dan berusahalah untuk menjauhi dosa Yang kedua Teruslah seperti bayi yang selalu ingin air susu ibu Terus jekat dengan Tuhan Dengan rajin berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan Yang ketiga Jadikan Yesus sebagai batu penjuru Sebagai pusat peladan kehidupanmu Hidup berdasarkan perintah dan apa yang dilakukan Yesus dalam kehidupannya Yang keempat Tunjukkan kekuatan imanmu dengan bersaksi dan terus berkarya sekalipun banyak tantangan yang akan engkau hadapi dalam kehidupanmu Saudara-saudara yang terkasih dikatakan Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara tidak mau dikatakan orang yang lemah bukan Bapak Ibu pasti ingin dikatakan sebagai orang yang kuat di dalam iman Oleh karena itu tunjukkan kekuatan iman Terus bersaksi dan berkarya Melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupanmu Beriman itu artinya Mau bersaksi dan berkarya dalam Tuhan Tuhan memberkati Satening bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus Syukur kita yang didasari pada bacaan Efesus 5 ayat yang ke-20 dan 21, yang demikian bunyi firmanya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala suatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus kepada Allah dan Bapak kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Untuk mengiringi persembahan, maylah kita puji nama Tuhan dengan kitung jemaat 367, baik pertama dan kedua, padamu Tuhan dan Allahku. Terima kasih atas dukungan Anda. 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 Tuhan. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih atas dukungan Anda. Tuhan. terima kasih atas dukungan Anda. 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 Tuhan. terima kasih atas dukungan Anda. terima kasih atas dukungan Anda. terima kasih atas dukungan Anda. Amin. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama membacakan Pengakuan Iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Galik Langit dan Bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang Tunggal Tuhan Yang dikandung daripada darah kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menerita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga, duduk di sebelah kanan ala Bapak yang Maha Kuasa Dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am Bersekutuan orang kudus, pengamunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal Sesudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Undurlah dari ibadah ini Dengan membawa damai sejahtera dari Allah Curahkanlah berkatmu atas kami ya Tuhan Jadilah saksi Kristus Kini dan selamanya Kini tunduklah dan terimalah berkat Tuhan Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dan kasih Allah Bapak dalam persekutuan roh kudus Menyertai saudara Dari sekarang Sampai selama Amin 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 Dimanapun ku berada, ku menangkannya Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus Bersinar, bersinar, aku bersinar terus Aku pun ingin bersinar Dan melayanginya Hingga di surga ku rindu Senang bersamanya Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus Bersinar, bersinar, aku bersinar terus Bersinar, bersinar, aku bersinar Bersinar, bersinar, aku bersinar Bersinar, bersinar, aku bersinar Bersinar, bersinar, aku bersinar